At least sebelum aku buat video, kita nggak tau lah secara pasti Mereka ini sengaja pengen menipu dalam tanda kutip atau nggak gitu ya Oke, kita positive thinking aja ya Positive thinking aja, mungkin nggak tau gitu kan Tapi kalau masih jualan berarti Iya, saya sebenarnya nggak ada masalah ya Dengan berbagai macam bentuk marketing Asalkan marketingnya itu tidak melewati batas ya Menurut saya tuh kalau kayak gini tuh udah melewati batas Ya kalau saya pribadi sih nggak bakal membuat produk nipu juga dari awal ya Tapi kalau ada yang diem Nggak memberikan statement Saya malah nggak suka banget nih kayak gitu Karena kan masyarakat itu kan butuh jawaban dong Mereka butuh kejelasan Bukan butuh panggung, tapi mereka yang pake Mereka yang pake kok Butuh jawaban Nggak butuh dong Perlukah menurut kamu kalau review kita minta izin? Kemarin ada lewat di FVP saya seorang dosen skincare Yang nge-review Wah keren banget nih saya ngeliatnya ini Katanya diduga nipu Skincare-skincare ini diduga nipu Wow keren banget ya Saya bangga banget dan hari ini Samsung saya hadirkan Bapak dosen skincare Mas siapa namanya mas? Shafiq Mas Shafiq Oke Sejak kapan mas review mas? Baru sih sebenernya Baru belum ada setahun lah Belum ada setahun Oke Mas kalau boleh saya tau siapa sih? Saya panggil siapa nih? Shafiq aja lah kali ya Boleh Karena lebih muda dari saya Shafiq ini siapa? Who is Shafiq? Saya sebenernya seorang insinyur kimia Chemical engineer Saya S1 dan juga S2 teknik kimia Sebenernya saya gak ada bekerja pada industri kosmetik Cuma saya lumayan lah berpengalaman dalam menggunakan produk-produk skincare Ataupun dalam membaca jurnal-jurnal ilmiah Jadi saya lumayan tau lah User ya? Iya So user ya? Iya Tapi kamu teknik kimia So kamu belajar skincare kayak gitu dari apa yang kamu coba pake sendiri? Dan dari paper ilmiah lah Dari paper ilmiah Jadi kamu belajarin sendiri Kamu gak ada knowledge tentang punya skincare sendiri gak punya? Gak punya Punya merek sendiri gak punya? Gak punya Punya klinik kecantikan sendiri gak punya? Gak punya Punya pabrik skincare juga gak punya? Gak punya Bekerja di pabrik skincare juga kagak? Gak Selamat mas Anda terbebas dari konflik of interest Tapi luar biasa loh Saya aja gak kayak gitu Saya masih ada konflik of interest Makanya kan kalau ada yang ngomong dengan saya kan Oh dokter Richard itu ya karena dia punya klinik Karena ada persaingan Karena apa Kayak gitu punya Saya bisa ngerti Saya bisa ngerti orang ngomong seperti itu punya Karena memang saya punya klinik Tapi saya punya semua ilmunya Karena saya punya klinik dan saya punya skincare Jadi saya belajar Dan gak banyak orang di dunia ini kayak Mas Syafik Yang punya ilmunya, mau belajar Tapi gak punya skincare apa-apa Bahkan untuk menjaga free of conflict interest itu pun Saya di account platform saya di TikTok itu Saya tuh sampai sejauh ini pun tidak menerima endorse ataupun partnership Supaya saya itu bisa Lurus Lurus gitu Gak bias gitu kan Jadi apabila saya ingin mengkritik sebuah tindakan yang saya rasa kurang etis itu saya bisa lebih bebas Oh ya? Anda berani? Berani Seberani itu? Ya Kenapa? Kenapa? Karena saya merasa sebenarnya Masyarakat itu kan banyak yang gak mengerti tentang Baik itu edukasi ataupun science behind the skincare Ataupun dari segi marketing Yang menurut saya kebanyakan itu dilebih-lebihkan Di dunia skincare Overclaim? Salah hati, entah itu overclaim Entah itu misinformasi Entah itu fearmonggering Itu kan banyak banget terjadi di dunia skincare gitu Yang menurut saya ini membuat Apa ya? Mungkin persaingan di dunia skincare ini menjadi gak sehat Oke Tapi kamu gak dapet duit dong? Kamu dapet cacian doang? Iya Saya gak dapet duit sama sekali dari platform TikTok Sama sekali Wow Dan kamu akan pertahankan idealisme kamu tuh? Sebenarnya saya gak mau bilang kayak Oh saya gak akan selama-lamanya menerima Tidak menerima kerjasama atau partnership itu Saya gak mau bilang kayak gitu ya Karena kan kita gak tau apa yang akan terjadi ke depannya Tapi sampai sejauh ini Sampai detik ini Hampir satu tahun saya itu ada di platform TikTok Saya belum menerima Belum mau menerima Kerjasama, partnership, endorsement Dari brand manapun yang udah menawarkan ke saya Karena kamu pengen tidak bias sedikit Iya Oke Saya suka gaya kamu Karena saya sendiri pun juga Tidak lepas dari Ya sedikit atau banyak Conflict of interest Kadang kalau ada yang bilang dengan saya Dok Kamu iri ya? Kamu coba menghancurkan orang lain Kamu iri ya? Dalam hati saya Dalam hati saya Saya coba bertanya-tanya juga Sebenarnya saya ngomong Saya gak iri ya Kalau iri itu kan Ketika saya kecil Dia punya besar banget Kayak gitu punya Dan saya iri dengan kesuksesan dia Saya pengen terbalik Kayak gitu Nah itu kan namanya iri ya Tapi kan posisi saya juga Udah di atas Di atas Klinik saya juga laris Laku banyak juga Produk saya juga laris Setiap saat saya live juga laku banyak Saya juga gak iri Tapi saya lebih ke Dongkol Kesel ketika Saya ngurus ini susu-susah Saya bepomkan ini susu-susah Saya jual ini setengah mati Mereka Jual abal-abal bisa laku Kalau menurutku Wajar juga aku iri sih Wajar Mungkin bukan iri lah ya Kesel lah ya Ya kayak gitu ya Dan Ada sisi idealisme ku Juga pengen ngasih tau Supaya jangan terjadinya korban Ya Jadi setengah iri Setengah idealis juga Tapi iri yang menurutku Wajar-wajar aja Wajar-wajar Dan Saya seneng Makanya ada orang yang benar-benar Lepas dari Konflik of interest itu Tapi kamu belajar-belajar sendiri Ya Karena memang sebenarnya kan Industri skincare ini Sangat berhubungan Dengan bidang ilmu Yang saya pelajari Teknik kimia itu Berhubungan banget Makanya teman-teman saya pun Sebenarnya banyak banget Yang kerja di industri kosmetik itu Ada banyak banget Saya pikir kamu R&D loh Sumpah Gak punya pabrik skincare Gak punya Saya punya Nanti kerja tempat saya aja Tapi dia Dia keren loh Dia yang dikritik Dia itu adalah Produk-produk yang sudah Bepom malah Kamu belum pernah Kritik produk yang Belum Bepom Belum Belum pernah Belum Sudah pernah dapet somasi Pernah Dari brand mana nih Kayaknya mending gak usah Ditemukin aja Dari artis belum pernah kan Belum Dilaporin pernah Belum Baru dapet somasi itu aja Gimana rasanya dapet somasi Sebenarnya aku pribadi sih Gak takut sih Gak juga ya Karena Lumayan lah Karena pertama kali Jadi agak deg-degan Cuma Karena aku Merasa ya Aku gak salah juga Dan mungkin ya Makanya kebetulan Aku juga Maksudnya Merasa aku punya Resource Jadi aku juga Gak begitu Takut banget Kayak Gak merasa Terbuli lah Kayak gitu Saya merasa keren sih Saya pernah ngeliat Ada review Review kayak kamu Tapi mudah dihajar Kau gak kenapa? Karena Mungkin Ya takut Dan gak punya resource Saya ngeliat kamu punya resource Satu Kamu punya ilmu Yang kedua Saya ngeliat kamu juga punya usaha Kamu juga punya Sesuatu lah yang bisa Kamu Bisa lurus Itu kan yang sebenarnya Yang kita perlukan Iya Bukan berarti Yang gak punya resource itu Gak bisa Melakukan review dengan jujur Cuma ya Aku paham banget Kalau misalnya Bagi temen-temen yang merasa Takut atau gak punya resource Aku bukan berarti kayak Oh payah lu Cemen lu Kayak gitu Gak juga ya Karena kondisi tiap orang Kan beda-beda Jadi aku sangat memahami Wajar banget Justru aku Kalau misalnya ada orang Yang takut Atau Sangat wajar Temen saya waktu kemarin Ada temen dokter juga Yang suka nge-review Nge-review juga Kayak gitu punya Gentar Gentar lah pasti Kalau sudah dilaporin Apalagi kita gak punya Apa-apa Kayak gitu Punya dana Gak begitu banyak Ya pasti ada Keder lah Pasti Dan wajar menurut saya Dan hukum di Indonesia Kan tau sendiri bagaimana Tapi BAP belum pernah? Belum Oh aku sudah berkali-kali Di penjara belum pernah kan? Belum Aku sudah pernah Jangan sampai Jangan sampai Oke sip Mantap Aku backup Aku akan backup juga Tadi Saya seneng soalnya Orang yang bisa lurus Mudah-mudahan kamu bisa lama Untuk lurus dan tidak bias Oke Ada berapa Lapan skincare Yang kamu adukan Diduga Nipu? Aku sampai lupa Sebenarnya ada berapa Karena lumayan banyak juga Banyak Iya Oke Apa aja itu? Ini Bepom semua Bepom Bepom tapi Sebenarnya mungkin Kalau Kalau menipu itu kan Bisa dibilang Dia dengan sengaja Melakukan Tindakan kesalahan ini Gitu ya Aku pribadi Makanya aku selalu Berhati-hati dalam Membuat video Aku selalu bilang Dugaan Karena sebenarnya Aku juga gak tau Mereka ini sengaja Atau enggak Gitu kan Sebenarnya Yang mereka lakukan ini Kesalahannya adalah Mereka melakukan Overclaim Jadi klaim yang berlebihan Oke Kayak gitu Entah itu disengaja Atau enggak Sebenarnya kita Gak tau secara pasti At least sebelum Aku buat video Kita gak tau lah Secara pasti Mereka ini sengaja Pengen Menipu dalam tanda kutip Atau enggak Gitu ya Oke oke Kita positive thinking aja ya Positive thinking aja Mungkin gak tau Gitu kan Mungkin gak tau Ya sudah ya sudah Kita kasih tau Tapi kalau masih jualan Berarti Iya Ya mungkin Mungkin gak nonton Oke Ini dia 8 skincare Yang diduga nipu Pertama Ini gue beli nih Sudah nih Supaya Gue gak tau ya Gue gak tau Jujur Gue lewat Ada gue liatin Oh iya Sudah gue lupa Tapi gue review Kita review benar-benar disini ya Dan gue akan imbangin review Jadi sebelumnya Mungkin temen-temen Perlu tau dulu Ini yang namanya Overclaim itu Ada yang Mereka ini Brand-brand ini Lakukannya itu Secara Mungkin bukan secara Tapi melalui media sosial mereka Ada juga yang Overclaimnya dilakukan Pada kemasan produk mereka itu sendiri Oke Kayak gitu Nah jadi Kalau misalnya kita lihat Saat melihat produk-produk ini Mungkin ada beberapa brand Yang kita gak bisa melihat Overclaim yang mereka lakukan Karena overclaimnya dilakukan Di media sosial mereka Contoh overclaim itu Kayak gini ya Misalnya Krim ini Atau krim saya aja deh Kopi saya Misalnya Kopi gatot kaca ini Ini bisa menyempuhkan HIV-AIDS Nah itu kan gak mungkin Ya Itu klaim saya sendiri Atau ada juga tuh Minuman kolagen Paling sering kemarin Minuman kolagen Itu bisa menyempuhkan Covid kemarin Kayak gitu punya ya Beneran penelitiannya Tidak ada Dikasih minuman kolagen Pasien Covidnya sembuh Sebenernya gak usah Dikasih minuman kolagen pun Covid juga bisa sembuh Tapi kenapa Diklaim seperti itu Itu kan Dan contoh mungkin Yang terjadi Di dunia skincare ini Overclaimnya ini Kebanyakan Lebih ke Persentasi yang Dilebih-lebihkan Jadi mereka Mengklaim Misalnya punya Ingredients X Konsentrasinya 5% Ceramide 7 kali Tapi ternyata Konsentrasinya Gak sesuai dengan Yang mereka klaim Kayak gitu Bohong dong Ups Ya interpretasi Masing-masing lah Tapi sebelumnya Aku mau mengapresesi dulu ya Beberapa brand disini Sebenernya udah aku hubungin Dan mereka tuh Sebenernya sudah Mengakui bahwa mereka itu Melakukan overclaim Dan mereka meminta maaf Oke good banget Tapi beberapa Ada yang Ya peduli setan aja Gak peduli Gak ada yang Gak menanggapi aku lah Siapa lo kayak Kayak gitu tuh ada juga Jadi makanya untuk Brand-brand yang sudah Mengklarifikasi Yang udah meminta maaf Itu aku Perlu Menyatakan bahwa Aku tuh mengapresiasi loh Yang kayak gitu tuh Sebenernya bagus Oke kita Kita nyatakan aja disini Kita juga bantu Ini kan sebutin nama produk Yang bisa bantu promosi juga Yang pertama Mungkin ada dari Originot ya Oh The Originot Oh ini Ini murah kan Murah dan Laku dan sebenernya Bagus sebenernya ya Untuk produk yang Harganya itu Sangat terjangkau gitu ya The Originot Beauty in Unity Oke Hialusera Moisturizer Ini Moisturizer Hialusera Ya Bentuknya kayak gini ya Oke Ini apa nih Jadi Kalau misalnya Teman-teman nanti Ngeliat di sosial media mereka Mungkin sekarang udah dihapus ya Cuma kalau Diket kepalku tuh dulu ada Dek-dekan nih Dia yang ngomong aku yang deg-dekan Gimana? Dia itu Pernah Ngeklaim Bahwa mereka ini Memiliki kandungan Ceramide 2% Dan Chlorealina 3% Kalau aku gak salah Ini di media sosial Di media sosial mereka Ini akan tampil disini Originot Mengatakan bahwa Hyaluronic acidnya itu 2% Dan juga Chlorealinanya itu 3% Kalau aku gak salah Nanti lihat aja Oke Sedangkan pada kandungannya Nah Kalau misalnya teman-teman Lihat di ingredient list Mungkin teman-teman perlu tahu dulu nih Bahwa Berdasarkan peraturan Bepom nomor 30 Tahun 2020 Itu tuh sebenernya Kita itu menulis Ingredient list itu Harus diurutkan Dari yang presentasinya Paling besar Ke paling kecil Kecuali di bawah 1% Boleh diacak Nah Disini kan Disitu terlihat bahwa Dari ingredient list Ceramidenya itu Letaknya itu Di paling terakhir ya Kalau gak salah ya Saya baca Steric acid Paling akhir Beter-beter Akhir ada ceramide Ceramide Betul Padahal mereka Mereka mengklaim Ceramide mereka ini Ada 2% Konsentrasinya Dulu Dulu Oke Ya Nah Kenapa kok bisa tahu Overclaim Kenapa kita bisa tahu itu tuh Overclaim Karena kita bisa membandingkan Dengan ingredient lain Yang ada di dalam situ Kalau misalnya teman-teman Lihat nih Di peraturan Bepom Nomor 17 Tahun 2022 Itu ada list Berbagai macam Ingredien yang diperbolehkan Oleh Bepom Beserta dengan Konsentrasi maksimumnya Oke Yang aku sebutin Langsung disini itu adalah Contohnya ada Phenoxietanol Phenoxietanol Alkoholnya ya Ini merupakan Bahan pengawet Yes Dimana disini Bepom itu Sudah mengatur Kadar maksimum Atau konsentrasi maksimum Dari Peraturan Bepom Nomor 17 Tahun 2022 Tadi Bahwa konsentrasi maksimumnya Itu 1% Ah Kayak gimana ceritanya nih Ethanolnya ada di atas Phenoxietanolnya itu Ada di atas Sedangkan ceramide Ada di bawah Gak mungkin dong Artinya ceramide itu Lebih tinggi daripada Si Phenoxietanol Yang maksimum 1% Berarti artinya Bisa disimpulkan Gak mungkin Ceramide yang mereka gunakan itu 2% Mungkin salah ketik Mungkin Gak Tapi memang Bukan salah ketik sih Karena mereka juga Udah mengakui Kalau mereka itu Mereka sudah ngaku Mereka sudah ngaku Bahwa mereka over claim Dan mereka juga Udah minta maaf Oke Oh mereka mengakui Bahwa itu over claim Jadi mereka ini Alasan mereka adalah Ini Ceramide kompleks Jadi Maksud mereka itu adalah Ceramide 2% Ini tuh sebenernya Bukan ceramide yang 2% Oh ada 100 ceramide Digabung-gabung Kayak 2 lah Kayak gitu Iya Intinya ada ceramide Ada airnya Ada campur bahan ini Bahan itu Yang takutannya Mereka alasannya Ya mereka gak bisa gak setau Karena itu rahasia Tapi intinya Sebagai bentuk pertahanan diri mereka Bilangnya Campurannya itulah Yang 2% Oke Dimana menurut aku Sebenernya gak apa-apa banget Kalau misalnya mereka itu Menggunakan kata-kata ya Ceramide kompleks lah Atau Combination of ingredients Ini itu yang 2% Karena banyak sebenernya Mungkin brand-brand di luar sana Yang menggunakan kata-kata Bahan ini kompleks gitu Campuran dari bahan ini itu Tapi kalau mereka kan Di sosial media mereka Mereka bener-bener dengan jelas Dan gamblang Menuris Ceramide 2% Dia bilang Ceramide 2% Iya Ya Luronic acid berapa persen 2% juga 7% 7% Iya 7% Sekarang saya tahu Alasannya kenapa Ingredients itu dibuat kecil-kecil Sampai sakit matang Supaya kita gak tau Tapi ini Ini marketing ya Ini marketing sih Menurutku Marketing tapi menurut aku Kalau Aku Saya sebenarnya gak ada masalah ya Dengan berbagai macam Bentuk marketing Ya namanya Kita hidup di industri Yang lumayan kompetitif gitu ya Yang namanya marketing itu Menurut saya itu wajar Asalkan marketingnya itu Tidak melewati batas ya Menurut saya itu Kalau kayak gini itu Udah melewati batas Karena kan artinya Konsumen ini Saya gak mau bilang dibohongi Cuma konsumen ini ya Tidak Mendapatkan informasi Yang sebenar-benarnya Oke Jadi dari sini Dari kesimpulan Mas Syafiq Ini di Original Ini dari klaimnya Ceramidenya 2% Hyaluronic Acidnya 2% 7% 7% 7% Gila ya 7% Tapi ada dimana nih Hyaluronic Acid Kalau Hyaluronic Acid memang agak sulit Untuk dibuktikan Ini over claim Karena letaknya di tengah Walaupun sebenarnya Mungkin secara logika Agak-agak Kalau Ethanol ada dimana nih Ethanol Ada di atas Ceramide Tapi agak di bawah Oh oke Oke Tapi 7% itu banyak banget 7% itu banyak banget Dan memang mereka pun juga mengakui sebenarnya Gak 7% itu Itu termasuk Gabungan Gabungan Ya 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 Oke Oke lah Ya paling gak mereka Inilah Mengklarifikasi dan mengakui Tapi mereka mengklarifikasi Saya suka Saya suka gentle Bahwa produk yang mengklarifikasi Saya suka Seperti kayak kemarin Giselle Waktu ada kejadian kemarin ya Sampai Iya ya Aku angkat topi banget Aku respect banget menurutku ya Kayak Madame G Madame G Aku respect banget loh Aku justru gak respect Kalau misalnya Coba kalau kamu Kalau menurut Shafiq Kalau Shafiq punya produk ya Terus saya review Saya review Saya bilang Diduga nipu Apa respon dari kamu? Ya kalau misalnya Saya tahu produk saya yang gak nipu ya Ya tentunya saya akan menjelasin Produk saya ini bukan produk tipu Oke Kalau kamu nipu? Ya kalau saya sih gak akan menjual produk tersebut Pastinya Kalau kamu kebetulan nipu? Ya saya ngaku gitu Ya udah Udah terlanjur nih ya Udah terlanjur terjadi gitu ya Kamu nipu? Ya udah saya minta maaf Saya sebisa mungkin Melakukan apa yang bisa saya lakukan lah Untuk Kamu luar biasa Kamu produk langka Dimana-mana Kalau misalnya Iya bener Diem Mana ada orang ngaku Bangkut kamu ngaku Tapi kan ya Kalau ini kan jadinya urusan hukum ya Kalau misalnya menurut saya ya Kalau misalnya Kamu ngaku jadi hukum Kalau diem tapi kan bisa diusut Kita berada di Eh bukan Konoha Di Konoha jualan agak bebas Ya kalau saya pribadi sih Gak bakal membuat produk nipu juga dari awal ya Sip-sip Mantap Tapi maksudnya Kalau misalnya kamu produk yang bener-bener jujur Kalau saya revie-nya salah Kamu pasti akan ngomong kan Oh iya Kalau misalnya memang salah berarti Artu yang kedua Kalau misalnya kamu ngerasa kamu salah Dan kamu gak berniat untuk melakukan itu Kamu akan gentle Pasti akan menyampaikan Kalau saya ya Kalau beneran saya terata salah gitu Dan saya tidak nyadar Bahwa saya melakukan kesalahan Ya saya minta maaf Kamu gentle Karena kamu memperlakukan konsumen itu Lakyatnya raja Iya harus Oke saya suka Tapi kalau ada yang diem Gak memberikan statement Saya malah gak suka banget nih Kayak gitu Oke Karena kan masyarakat itu kan butuh jawaban dong Mereka butuh kejelasan Yes Bukan butuh panggung Tapi mereka yang pake Mereka yang pake kok Butuh jawaban Gak butuh dong Oke Saya suka Next Kedua Oke Ini ada dari L Formula dan juga Gresen Glow Ini kebetulan mirip nih Ini kebetulan Overclaimnya lumayan mirip Kenapa? Ini gak ada Ini yang ini juga dua Gak ada di Sorry Gak ada di kemasannya Mereka lakukan overclaim di sosial media Oke Ini yang Bukan yang ini kalau gak salah Sorry Yang Yang Brightening Body Wash kalau gak salah Oh Brightening Body Wash Bukan yang ini ya Tapi mereknya bener ya Gresen Glow Mereknya bener Tapi yang Body Wash Dan juga L Formula Itu mereka Klaim di sosial media mereka dulu Kalau gak salah sekarang udah dihapus Sudah dihapus Oke Kita appreciate Mereka mengklaim mereka memiliki kandungan Tranexamic acid 5% Tranexamic acid 5% Iya Bagi teman-teman yang gak tau Tranexamic acid itu Memang digunakan di industri skincare Sebagai bahan Untuk pencerahan Untuk mengatasi melasma Nah Overclaimnya itu gimana Overclaimnya itu Sebenernya Kandungan tranexamic acid Yang diperbolehkan oleh Bepom Ya kembali lagi Ke peraturan nomor 17 tahun 2022 Itu hanya 3% maksimum Tapi mereka mengklaim Mereka mempunyai Tranexamic acid 5% Oh mungkin mereka orang dalam nih Bepom Padahal mereka produk yang udah di Bepom Aku curiga nih Kamu nih orang dalam Bepom ya kayaknya Kok kamu lebih tau dari aku ya Bukan ya Bukan Kamu bukan anak Ibu Penny ya Bukan Oke L-Formula ini Ini Di dalam klaim Sosmednya Mengakui bahwa Ada tranexamic acid 7% 5% 5% Yang diperbolehkan oleh Bepom itu 3% Gimana saya bisa tau Mereka ini overclaim Karena lagi Kalau misalnya lihat di ingredient listnya Misalnya yang L-Formula Itu tranexamic acidnya Itu ditulis setelah Salicylic acid Oh salicylic acid Salicylic acid cuma 2% Betul Salicylic acid maksimum cuma 2% Berarti kan gak masuk akal Kalau misalnya Mereka mengklaim Tranexamic acid mereka 5% Tapi ditulis setelah Salicylic acid yang maksimumnya 2% 5% 5 kurang 3% 5 kurang 3 mungkin ya Iya ya Water Paling tinggi water Ada Ada salicylic acid Habis itu salicylic acid Glyceril Glukoside Habis itu baru Tranexamic acid Kalau salicylic acid Maksimal 2% Tapi saya juga ragu Ini akan 2% Ya tapi kita anggap saja Dia maksimal Di 2% Berarti Tranexamic acid tidak mungkin di atas 2% Oke Nice Gila pengamatan kamu luar biasa Jempol Jempol Overclaim Bukan overclaim ya Melebih-lebihkan ya mungkin ya Seperti itu ya Tapi Still oke sih menurut saya Saya masih Ini di bawah radar saya Oke oke Ada lagi nih menurut saya yang lebih parah sebenarnya Kenapa gimana gimana Ini yang brand Real White Real White Oke Real White Bukan yang ini tapi sebenarnya yang lebih parah Bukan yang ini juga Bukan Ini yang ini juga Cuma ada lagi yang lebih parah lagi menurut saya Oke oke Tapi sebelum ini kita mau yang ini dulu Grace and Glow tadi Sama kan Ini kan sama kan Yang brightening washnya Iya brightening washnya Apa itu masalah ini Sama Mereka mengklaim juga Tranexamic acid mereka itu 5% 5% juga Padahal ada asam salicylic acid juga di atasnya juga Gak ada Tapi kan memang berdasarkan Bepo maksimum 3% Oh 3% Gak mungkin 5% Iya 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 Kira-kira kenapa ya Ya orang jualan lah Orang jualan Tapi menurut kamu berbahaya gak? Sebenarnya berbahaya itu Untuk kasus yang ini ya Untuk kasus yang ini berbahaya dari segi medis Sebenarnya menurut saya mungkin Gak begitu berbahaya ya Oke berarti kita langsung simpulkan Produk yang di review 3 ini Baru 3 ya kita review ya Saya harus yakinkan Ngomong ini tidak berbahaya Karena saya sudah lihat Ini sudah Bepom semuanya Betul Ya semuanya produknya Boleh dijual Saya langsung ngomong Ini walaupun saya gak cek ke lab Saya langsung ngomong Ini tidak berbahaya Ini sudah jelas Cuma dari segi klaim Tidak sesuai dengan apa yang dijual di produk saja Diduga ya seperti itu Itu saya setuju Tapi gak akan nimbulin korban Seharusnya sih Gak ya Makanya di bawah radar saya Ya karena menurut saya pakai ini Paling juga gak mendapatkan hasil Seperti yang mereka cita-citakan Betul Ya kan maksudnya cita-cita pakai hyaluronic acid 7% Cita-cita pakai Apa ya Tranexamid acid 5% Kan saking pintarnya mereka sudah teliti sendiri Aku mau pakai tranexamid acid 5% Biar penti, biar cerah Ya kayak gitu Biar lupas semua ya Ini karena pakai tranexamid Bahayanya merah kan Ya paling ada eritema lah ya Kalau kebanyakan kan Makanya dibatisin 3% Kayak gitu punya Ya cuma gak sesuai dengan apa yang cita-citakan Tapi kalau rusak wajah Enggak Enggak sih kayaknya Efek samping okronosis Enggak sih Enggak ada Wajahnya hancur peruntusan Enggak juga Oke setuju ya Ketergantungan Enggak Oke good Ya Nilai sendiri lah Oke nice Ini bukan yang ini produknya Coba aku lihat Tapi mereknya ini Coba Saya mau ngasih ke orang lain juga agak-agak gimana gitu rasanya Oh iya Lu idealis banget Lu sumpah ya Orang kayak lu nih Ini ganget ya Tapi lu kalau review gak beli ya Ada yang beli Yang kayak gini saya beli Yang kalau misalnya yang begini-begini ya Yang menurut saya memang perlu saya beli Ya saya beli Oh oke Yang L formula ini lu beli? Beli Beli Terkenal bukan selebgram lah Gue ngomong artis lah malu Terkenal Ngomong bahwa merek ini Di dalamnya ada Mercury Padahal di dalamnya itu Produknya itu Bepom Oh Bepom semua Katanya ada Mercury Ini ada dua artis yang ngasih produk tersebut Ini cek nih katanya ada Mercury Ngasihnya hasil labnya pula Jeprek hasil labnya SIG lagi hasil labnya Lab yang sering gue pake Positif mengandung Mercury Tapi kan kita Bener itu yang dicek produknya Gue gak bego Gue gak bego Pasti gue bilang Oh iya terima kasih informasinya Gue beli sendiri Oh iyalah harus Gue beli sendiri Sekali beli kan kalau masukin ke labnya 10 Gue beli sampai 15 produknya Gue masukin lagi ke lab Dan lu tau hasilnya Ini hilang Jadi kita juga gak boleh Aku juga sebagai reviewer Kita harus Apa ya Positive thinking Jadi misalnya lu kasih ke gue Kayak gini punya Gue juga harus ngeliat Oh iya bener Bener banget nih Baru kita umumkan Kalau enggak ya Gue juga gak mau telan mentah-mentah Karena kalau ada apa-apa Kita yang kena Kayak gitu Makanya gue saranin dengan lu Harus beli Emang harus keluar duit dikit Iya Untuk yang ini ada dua produk Yang memang seingat saya Cuma kayaknya mereka udah Membetulkan sepertinya Wow Bravo Karena seingat saya Mereka bikinnya itu Salicylic acid 3% Kalau saya gak salah Di sini Tapi di sini udah diganti Sama mereka jadi 2% Ah good Nice Selamat Kamu mendapatkan promosi gratis Nah gak tau nih Yang satu lagi udah dibentuin Apa belum Karena yang satu lagi Untuk brightening Mereka itu Klaimnya Di produk mereka itu Ada vitamin C nya Tapi ternyata Ingredient list nya Gak ada vitamin C sama sekali Saya sampe bingung gitu Itu bukan Over claim lagi Bukan over claim Per senan doang Tapi bahkan mereka Men input ingredient yang Sebenarnya gak ada gitu Di ingredient list nya Oke kamu sudah zoom 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 Kayak gitu Udah karena kebetulan list nya pendek juga Mungkin kecil Kecil banget mungkin tulisannya Ditulis oleh Ant-Man Oke ini ya Real Y Tapi saya gak tau juga ya Mungkin sekarang sama mereka Udah dibenerin Oke good Tapi mereka memang Tidak menanggapi Kritikan dari saya Oh yang penting Bukan menanggapin Kalau misalnya Menanggapin langsung dibenerin Itu ya oke lah Tapi akan lebih bijak lagi Kalau misalnya ditanggepin Terus dikasih tau Oh iya kita ada kesalahan Kayak gitu Sebenarnya orang Indonesia ini Pemaaf loh Ya betul juga sih Mungkin lebih tepatnya Pelupa kali ya Masalahnya setelah itu Dilupakan Nyebelin ya Makanya tuh orang seneng itu Bikin produk abal-abal dulu Yang penting tenar Yang penting tenar Sudah dapet nama Habis itu baru minta maaf Contohnya Temulawak Temulawak bertahun-tahun loh Bertahun-tahun Merkuri lengket Kayak gitu punya Tiba-tiba Yang lucunya itu Tutup dibeli orang Capek deh Oke ini komposisinya Aqua PG Lanolin Dutilen Glicol Glicolic Acid BHA BHA nya disini pake Asam salisilat Dan pake 2% Jadi kalau ini Sudah tepat semuanya Sesuai dengan Arahan Bepom Good Good banget Tapi pengamatan kamu Bagus banget Real white Kalau kamu denger ini Kamu ya sudah Berubah Berubah komposisinya Itu good banget ya Good banget menurut saya Ini juga sudah Bepom Oke Good ini Ya Ini berarti Kemarin pada kemasan ya Ya Pada kemasan ya Sekarang sudah diperbaikin Dan Shafik sendiri liat nih Saya baru liat nih Bahkan saya baru tau Oke Sekarang gak langsung saya promosiin Jangan lupa nanti ya Kirim tagihan ke Oke yang selanjutnya Yang ke 5 Bright Diary Bright Diary Ini sebenernya ada 3 ya produknya Ada lebih kayaknya Mungkin ada beberapa Ada banyak Kalau gak salah produknya Yang kamu Bikin ini ya Ada 3 ya Yang saya kritik itu Ada 4 kalau gak salah Ada 4 Mungkin 3 atau 4 Saya lupa juga Oke Apa ini permasalahannya Bright Diary Ini over claim lagi Tapi yang ini juga over claimnya Bukan cuma di media sosial Tapi di kemasan mereka pun Over claim Oke Apa nih Itu bisa dilihat disitu di kemasannya Mereka meng claim Ada watermelon extract Disitu 5% ya Oke good Tapi ada alpha arbutinnya 3% Ya tapi kalau dilihat di ingredient list Watermelon extractnya ditulis setelah alpha arbutin Oke kita akan cari alpha arbutin Niacinamide Butylene glycol Glycerin Watermelon Fruit extract Ya oke Niacinamide Alpha arbutinnya Di mana ya Di atas Ada di atas Iya glycerin Berarti kayak gimana caranya Alpha arbutin 3% Tapi watermelonnya 5% Oh nanti mungkin gabungan Gabungan watermelon ke bawah Ini kebetulan mereka juga udah mengakui lah Ah oke Mereka udah mengakui mereka salah Mereka juga udah minta maaf Dan mereka bilang Gak akan melakukan hal ini lagi ke depannya Tapi gak tau nih kenapa produknya Sampai sekarang Gak habisin stock Mungkin gak habisin stock Mungkin gak habisin stock Gak habisin stock Paling gak mereka udah Mengakui dan klarifikasi lah Saya apresiasi juga brand-brand yang seperti itu ya Tapi ada yang menarik nih Saya ngeliatnya justru Niacinamide 13% Iya Oke Coba dong buka dong tim Buka dong niacinamide 13% Itu yang diperbolehkan Bepo berapa persen ya? Setau saya gak ada Batasan maksimum ya Untuk niacinamide bisa dicek ya Kalau niacinamide itu menurut penelitian berapa yang bagus? Yang bagus itu sebenernya 4-5% Good Gue waktu ngetes dia Dia beneran dosen The real dosen Memang sebenernya yang Sebenernya mungkin begini ya Lebih tepatnya Bukan berarti di atas 5% itu Gak bagus Penelitiannya gak banyak Gak ada Gak ada Bahkan sebenernya mungkin yang menyatakan Bahwa di atas 5% itu Lebih bagus daripada yang 5% Not proven Iya Itu kasar ngomongnya Jadi yang proven itu adalah 4 sampai dengan 5% Itu niacinamide yang memberikan hasil Positif kepada kulit kita langsung Bahkan yang 10% aja Itu literaturnya sedikit banget Dan tidak proven Sampai sekarang Mungkin Tidak proven lebih efektif Dibandingkan 5% Tapi paling gak Terbukti Ya paling gak Bisa dibilang mereka juga gak bahaya gitu ya Yes Tapi memang tidak proven Lebih efektif dibandingkan yang 4% Atau yang 5% Iya jadi Suka nambah-nambahin sendiri gitu kan Sedangkan kan sebenernya Semakin tinggi Persentasenya Ada juga Meningkatkan potensi Iritasi Semakin tinggi juga Efek sampingnya bisa dapet Iya bisa dapet Makin tinggi lah potensi Contohnya kayak gini ya Contohnya kayak gini ya Antibiotik ya Ada bagi kalian yang pernah makan azitromisin gak? Lu pernah makan azitromisin? Enggak Azitromisin itu Makan satu tablet aja Itu perut kita tuh melilit Itu antibiotik yang kuat banget sih Itu makan satu aja tuh perut kita melilit Wah kalau lu makan dua Wah sumpah Itu gak bisa tidur malam-malam Kayak diiket perut kita Itu kan adalah efek samping Sama kayak kalau misalnya kita makan Antimo lah Kalau misalnya antimo lah yang paling ringan deh Makan antimo Mungkin ngantuk-ngantuk ringan gitu Tapi kalau sudah dua, tiga Atau perlu makan paracetamol Itu kita bisa dapet efek sampingnya Bahkan bisa meninggal gara-gara Overdosis obat Ya artinya obat itu Buah simala kama Pada dosis yang tepat dia akan bagus Pada dosis yang salah Dia akan membawa dampak menjelek Dan niacinamide ini sendiri itu 5% adalah yang paling disarankan sebenarnya Terus kenapa orang maunya 10% Karena orang masih berasumsi Semakin tinggi konsentrasi Akan semakin bagus hasilnya Padahal gak seperti itu Tapi kan kita kan berada di Persaingan bisnis yang luar biasa Betul Kalau gak dibeda Susah juga dilirik Apalagi sekarang zamannya Pakai yang kayak gini-kayak gini ya Apa tuh maksudnya kayak gini-kayak gini Zaman dulu kan Gak ada tuh ingredients Oh iya betul-betul Memang mulai booming Setelah sebuah brand Yang memulai mempionirkan Memunculkan ingredients ini kan ya Si The Ordinary Akhirnya kan banyak brand-brand yang Menurutku bukan karena The Ordinary sih Karena orang-orang seperti kita sih Jadi orang-orang seperti kita itu Membrand suatu produk Ini yang bagus Retinol yang bagus Ini yang bagus Terus ada brand yang coba bawa itu Dan hits Kalau sekarang lagi hits apa nih? Retinol ya? Retinol Apa lagi itu? Retinol Dulu kemarin niacenamide tuh Ceramide sekarang Oh sekarang ceramide Sekarang ceramide Tujuh kali Ya Itu juga menurutnya agak-agak terlalu berlebihan lah ya Maksimal berapa nih? Gak ada sih sebenarnya maksimalnya Cuma memang sebenarnya kalau teman-teman tahu Penelitian tentang ceramide itu sangat terbatas gitu Kita tuh gak tahu bahkan sebenarnya Menggunakan tiga kali ceramide itu Lebih efektif atau lebih menguntungkan Dibandingkan dengan hanya menggunakan satu jenis ceramide gitu Tapi karena ada sebuah brand yang menggunakan 5 kali ceramide booming Yang lainnya kan langsung ikut-ikutan Waktu itu ceramide 70 kali? Menanggung banget sih 5, 7, 70 kali yang aku buat Isi ceramide semua Ambil dari batu batanya soalnya soalnya serum editor kan kayak batu-bata di kulit kan ambil dari batu-batanya tapi konsumen itu masih mau ya dibodoh-bodohin kayak gitu ya iya jadi gimana? ada gak penelitian ya? 13% penelitian 13% niacinomi 13% itu efektif gak? gak ada ya? oke ini juga saya bertanya ini cuma bertanya ya ini semuanya sudah bepom saya ngeliatnya juga sudah boleh dijual aman, saya cuma bertanya niacinomi 13% ini secara literaturnya ada gak? dan bermanfaat? gak cuma itu aja sih oke, ada lagi ini tiganya lagi apa nih? brightening brightnya apa lagi nih? ada yang acne kalau gak salah, bright dair yang acne mereka mengklaim maghurtnya kalau gak salah yang agak berlebihan abis itu yang retinolnya juga abis itu ada bright dairi lagi yang saya gak lupa ini sudah konfirmasi tapi? udah, mereka udah konfirmasi semuanya memang over claim mereka telepon lo? iya mereka chat abis itu kita zoom yang mana yang gak jual lagi? yang mana yang gak jual lagi? yang mana yang gak jual lagi? yang sama si agni? iya oh nice really nice kamu yang hubungi atau dia yang hubungi kamu? dia yang hubungi dia yang hubungi kamu sebenarnya ya apa ya memang agak menyayangkan juga sih ya menyayangkan bukan karena mereka menghentikan kegiatan over claim-nya cuma memang menyayangkan karena ini kan sebenarnya produk-produk yang terjangkau saya sebenarnya tuh berapa ya? berapa nih? berapa sih? 149 lumayan juga sih ya cuma ada beberapa yang lain ini kan terjangkau nih terjangkau dibandingkan produk gue gitu-gitu kan terjangkau maksud saya tuh sebenarnya saya kan sebenarnya ingin menguntungkan atau memberi manfaat kepada masyarakat pentingnya kan sebenarnya bikin platform itu tujuan utamanya memberikan manfaat bagi masyarakat sebenarnya saya agak sedih juga karena produk-produk terjangkau ini jadi over claim dan akhirnya gak dijual lagi sehingga masyarakat jadi lebih ya kekurangan pilihan lah karena sebenarnya saya senang kalau misalnya masyarakat itu punya banyak opsi untuk membeli mana yang menurut mereka bagus tapi nanti pasti diadain lagi pasti cuma ganti doang cuma butuh waktu produksi lagi kali kan jadi mungkin mungkin ini gak habisin stok mungkin mungkin ya mungkin oke tapi saya salut dia hubungin kamu ya berarti ya? bukan kamu yang hubungin dia ya? enggak oke perlukah menurut kamu kalau review kita minta izin? kok tau nih banyak yang ngomong komen gitu enggak juga sih menurut saya kalau misalnya mereka itu maka kan marketing secara publik ya berarti kan artinya mereka harusnya menerima kritikan secara publik juga menurut saya pribadi saya setuju sih saya setuju kalau minta izin tuh namanya endos kesannya kayak gimana gitu coba-coba kita simulasikan ya kamu coba bilang dengan saya kamu mau review produk saya coba dok ini produknya boleh saya review kah? tan tolong siapin budget dong untuk dia coba tanyain dia budgetnya kita cuma punya budget segini pasti kayak gitu kan pikiran aku kan? iya 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 kan bener kan? iya wajar kan? wajar oke nanti mas sudah dikeluarin budget ya nanti ngomongnya ini ya nanti ngomongnya ini ya nanti ngomong ini jangan ngomong ini nanti kalau sebelum posting saya review dulu ya iya kan? iya wajar kan? wajar wajar kan? oke jadi ya memang harusnya review tuh memang gak usah minta izin dong kalau minta izin ya oke kamu sendiri pake produk ini? ada yang aku pake ada yang kebanyakan enggak sih tapi oke karena aku kebetulan beberapa produk ini kan memang beneran booming lah viral gitu ya oke jadi ya aku pengen coba oke oke nice tapi kamu dibandingin coba lebih tepatnya kamu menyelidiki sih sebenarnya sterem deh bun oke nah kita jeda dulu bagi kalian semua kalian boleh minum kopi gatut kaca berasa banget kopinya ini kopi dari ekstrak gingseng untuk menguatkan stamina laki-laki bisa 3 hari tahannya ya jadi sudah keluar masih bisa lagi anti gravitasi dan saya ngomong itu gak pake deg-degan jadi kita tuh gak ada resiko meninggal guys jadi nyaman banget dipake tapi kita tuh jadi lebih kuat lebih strong di ranjang ya nah ini harganya 120 ribu isinya 5 saset 1 saset itu bisa untuk 3 hari kalian juga bisa jadi mitranya gatut kaca dengan cara kalian silahkan daftarkan nomor di bawah ini dan dapatkan keuntungan belasan sampai dengan 20-an juta hanya dari rumah aja ini testimoni bener-bener dari distributor oleh gatut kaca ya dan ini juga bisa dijual di platform manapun tiktok live ini sudah halal MUI dan sudah Bepom ya gak ada over claim-nya gak ada over claim-nya tapi beneran loh bisa 3 hari sumpah karena aku sendiri sudah pernah coba pake dan bagi kalian semua yang pengen konsultasi langsung dengan saya kalian silahkan chat ke nomor di bawah ini atau kalian bisa datang ke klinik kecantikan saya di cabang manapun ada di Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bekasi, Tanggerang, Bogor, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, Manado, Balikpapan dan juga kalian bisa hubungin Dr. Hand Skincare Dr. Hand Clinic di cabang terdekat lebih ekonomis Bang Hotman aja sudah gabung ke Dr. Hand Skincare ada di cabang Palembang, Jakarta Barat, Bintaro, Surabaya, dan di Bali atau kalian bisa jadi mitranya Dr. Hand dan kalian saya sarankan untuk perawatan secara alami kemarin aja saya presentasi di Swiss ya di Swiss saya presentasi itu kita pengen merubah bentuk wajah feeler ya tapi tetap kelihatan natural saya benci orang yang kelihatan tuh kayak alien kayak gitu kayak somebody else jadi saya pengen kalian tuh cantik tapi kelihatan tetap natural saya juga pengen kalian tuh jadi ya glowing tapi gak minyakan ya karena itu pengen saya lap rasanya wajahnya dan menurut saya itu bukan kulit yang sehat ya kenapa? kayak seperti artis-artis yang paling terkenal di Korea pun Song Haikyu, Kim Seo Hyun ah apapun lah gak ada artisnya itu sampe minyakan cuma di Indonesia sendiri yang minyakan tapi lehernya beda tangannya beda menurut saya itu bukan kulit yang sehat so bagi kalian semua bertobatlah perawatanlah secara benar perawatanlah yang pake bahan alami dan perawatanlah yang bener-bener dokter oke Mas Hafik tapi kalo misalnya kamu beli ya terus kamu cari-cari ingredient, cari-cari ini itu cari-cari kesalahan gak sih jadinya? aku sebenernya dilaporin oleh followers aku nah iya iya siapa yang ngelaporin? eee banyak jadi selama mereka beli mereka nge-DM aku Kak kok ini gini sih kak gini-gini gini ini bener gak ya kayak gini-gini kayak gini jadi sebenernya itu keluhan dari masyarakat gitu jadi baru aku cek atau enggak sebelumnya udah ada influencer yang membahas tentang hal ini tuh baru aku, oh kok aku cek nih oh beneran nih ternyata kok kayaknya overclaim tapi kamu gak cari-cari kesalahan gitu? enggak bahan lah nih ku peker nih kesalahan enggak enggak-enggak ya? enggak alhamdulillah tapi bener dari korban lah ya kita bisa ngomong korban lah ya korban dateng, cerita kita pelajarin, oh iya bener ada sesuatu yang gak beres disini dan kita kasih tau ke masyarakat ya jadi bukan cari-cari kesalahan juga dan menurut kamu kalau misalnya ini gak berbahaya sih menurutku lebih ke klaim aja sih sebenernya lebih ke klaim betul tapi kalau misalnya nih misalnya aku contohin aja produkku lah ya aku contohinnya gak enak kalau soalnya kalau sudah ngomong berbahaya nih ini mereka kan gak berbahaya ya kita ngomongin produkku kalau aku jual nih produk nih berbahaya ini real bahaya nih bahaya nih kalau orang pakai ini ada merkuri di dalamnya oke kamu mau review mau review kamu review nih kamu bilang bahwa itu ada berbahayanya kayak gitu ya terus saya ngomong kamu menghancurkan produk orang lain kamu menghancurkan masa depan karyawan saya menurut saya agak konyol ya karena kan berarti dokter menghancurkan kulit pembeli yang membeli produk dokter iya konyol sih sebenernya menurut saya kamu jahat Syafik iya jahat kamu mas kamu jahat mas kira-kira kamu omset saya turun mas bukan jawab-jawab mas iya kalau gak mau omset saya turun jual yang jujur oke jangan yang berbahaya jadi saya boleh dong ya nge-review kayak gitu juga ya bukan cuma boleh sih menurut saya bagus malah oh bagus ya oke oke Syafik bener-beneran kamu gak dituntut juga yang yang somasi kamu siapa ini salah satu gak usah disebutin lah salah satu gak ayo kaku salah satu gak lu jawab gak kita ampun aja gak dong gak ampun karena aku kan membela diri lah ya karena intinya brand ini kan melakukan kesalahan juga yaudah aku bilang aja kalau memang mau membawa ke hukum silahkan tentunya kalau kamu membawa ke hukum saya juga akan membawa ke hukum oke jadi akhirnya berujung ya bisa dibilang damai lah kenapa dia kasih dudamai gitu enggak karena sebenarnya walaupun bisa aja gitu membawa ke hukum tapi kan males ya iya males sebenarnya lebih ke capek dan males untuk sesuatu yang yah lu baru tau males gue ngelaporin 2 tahun loh kagak naik-naik katanya tuh ditemukan 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 zat berbahaya ini sudah positif loh bahkan di produk yang gue laporkin ya itu gue laporkin kan ada hidokinan-nya doang kan ternyata polisi sendiri ini ngecek nih polisi sendiri ini ngecek nih ada merkurynya wah langsung gercep dia bilang enggak ada merkurynya juga ada merkury dan ada hidokinan hidokinan di dalamnya gue cuma bilang ada hidokinan kan polisi ngecek sendiri ada merkury di dalamnya ini akan naik sidik dok ini akan naik sidik dok naik sidik kayak gitu-kaya gitu aja 2 tahun capek kurang apa gue cukup dikenal gue ngomong cukup berpengaruh kayak gitu punya duit gue duit gue ada apalagi masyarakat kecil ya kadang-kadangnya betul makanya justru ya paling gak kan dokter masih ada fighting chance lah jadi masyarakat bisa mengadukan hal tersebut ke dokter itu tapi tujuannya tujuannya dulu apa nih saya dari awal ya selesai lalu bilang bikin platform ini tuh bener-bener untuk memberikan manfaat kepada masyarakat entah itu edukasi ataupun menguak tindakan-tindakan yang tidak etis menyelamatkan orang dari korban menyelamatkan korban menyelamatkan korban tujuan saya itu sebenarnya tujuan saya juga disana jadi kalau misalnya aku gak pernah mau ngancurin produk orang jadi semuanya itu kita keluarin dari etikat baik betul saya pun kalaupun misalnya ada sebenarnya kan yang saya bilang di awal ya skincare itu industriya sangat kompetitif banyak marketing-marketing yang berlebihan gitu sebenarnya menurut saya pribadi kalaupun misalnya ada marketing yang berlebihan tapi menurut saya itu gak melewati batas gak membahayakan orang gak membuat orang itu merasa rugi saya juga kayak oh yaudah atau misalnya ada informasi-informasi yang salah tapi yaudahlah kalaupun saya benerin juga faedahnya apa gitu gak saya benerin karena saya gak mau mencari pamor gitu tujuan saya bukan itu bukan itu untuk nyolong orang lain untuk nyolong orang tapi kadang-kadang pamor itu juga dibutuhkan memang betul sometimes saya merenung kalau misalnya I am nobody gak bakal ada yang kakak gitu ya bener sometimes aku juga butuh kalian aku butuh subscriber aku butuh followers saya makasih banget justru temen-temen yang udah nge-follow saya dan ngedukung saya tuh alhamdulillah tuh luar biasa dukungan yang diberikan pada saat saya mengkritik brand-brand ini tuh banyak banget yang mendukung gitu itu dukungan konkret untuk Syafiq itu bener-bener ya terima kasih banget lah buat temen-temen semua yang ngedukung itu bagi kalian yang terima kasih konkretnya apa bukan kasih duit subscribe follow dia bener loh karena makin dia naik makin dia punya suara yang besar untuk berbicara jangan lupa follow dan subscribe saya terima kasih